Sederalun, beberapa waktu lalu kami ikut serta bersama rombongan tim patroli bagian kesatuan penelolaan hutan Aceh Singkil. Saat sedang melalui rimbunnya pepohonan, spontan tim menghentikan perjalanan. Keberadaan kayu bajakah yang tumbuh di antara pepohonan menjadi alasannya. Tim pun berinisiatif memotong dan mencicipi cairan yang terkandung dalam tumbuhan ini. Kayu bajakah sebelumnya viral menyusul penelitian dua siswi asal Palangkaraya Kalimantan Tengah yang menyebut sebagai obat untuk penyakit ganas. Bahkan, penelitian tersebut memenangi perlombaan karya ilmiah di World Invention Creativity Olympic di Seoul, Korea Selatan. Namun, apakah kayu bajakah di hutan Singkil sama khasiatnya seperti yang ada di Kalimantan? Sejauh ini belum diketahui. Dari Singkil, Didi Rosadi, Serambi On TV. Terima kasih.